Seorang ibu, seorang istri, konten kreator bisa dibilang kayak gitu Sebenarnya kan usiannya KOL konten kreator ya Terus ada ngurusin lagi belajar pre-bisnis juga sih Seperti itu lagi jaman-nyamannya kerja dari rumah dan jadi seorang ibu Saat ini belum ya kadang lagi fokus punya bayi sih Gak bisa ditinggal gitu Apalagi bayinya ini benar-benar harus nempel terus sama aku Makanya kemanapun aku pergi Kayak misalnya launching produk ini aja Aku bawa terus kemana-mana Gak bisa dilepas sedikitpun Jadi untuk syuting sinetron Nunggu kurus dulu aja kali ya Gak kabur nih Perkembangan anaknya seperti apa sih? Siapa? Perkembangannya gimana? Perkembangannya seperti apa? Baby-nya ya Baby Amala sekarang sudah usia 5 bulan Sebentar lagi 6 akan makan ya gitu Jadi miles to miles penyanyangan kita lewatin tuh berharga banget gitu Jadi makanya aku gak bisa ya Kalau sih ibu kakak harus syuting terus setiap hari jadi lagi menikmati banget Terus abangnya juga sekarang udah mulai sekolah Udah bawel banget juga udah bisa bertanya gitu Kayak mana nih wami gitu Mana dadinya udah bisa nanya kalau kita gak ada gitu Makanya kalau aku terus syuting lagi saat ini tuh Mengorbankan momen-momen berharga banget hari-hari emas gitu Jadi aku gak apa-apa lah aku gak syuting gue yang penting sama anak-anak sama satu Makanya emas kamu tuh digadang-gadang jadi Namanya diganti atau seperti apa sih? Iya jadi memang namanya sekolah kita lebih cocok diberikan namanya Amala Berarti Sabai Akbar kenapa? Karena itu lebih sesuai sama harapan kita Amala itu artinya sebuah harapan Harapan dimana kita tuh anak perempuan putri kami ini yang kedua ini Berharap menjadi kebanggaan gitu ya Jadi lebih cocok akan namanya itu Kakak saya tuh kemudian ganti sampe tiga kali ya kak ya? Jadi orang kalau diganti Namanya kenapa diganti kemarin? Kami sampe tiga kali ya kak? Jujur banget, jujur banget memang anak kami yang putri kami ini tuh kita awalnya tuh bingung banget memberi nama Dan karena drama juga di awal kan ketika dia lahir tuh dia tidak menangis Nama dia tuh Masya Allah sulit banget dicari dan kita tuh udah akhirnya hati kita tuh menetap di Amala Tadinya kan namanya Asma gitu Terus tiba-tiba saat lahir dia tidak menangis dia ada gaguan dengan pernafasannya Lalu kita langsung lihat-lihatlah sama suami Oh ini pasti karena sebuah namanya dia gitu Jadi akhirnya kita ikhtiar lagi cari nama yang paling cocok gitu Berapa kali ganti? Enggak kok gak udah gak?